Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mudiara Podcast Nah kali ini Ustazah punya bintang tamu yang luar biasa hebat Dari kelas 1 yang super aktif Siapa ya kira-kira ya Ada yang bisa tebak? Selamat datang ke Arjuna dan juga Bunda Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast Mutiara Nah sekarang saya mau ngobrol dulu sama Bundanya ke Arjuna yang luar biasa ini Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat Wah kali ini kakak sudah berhasil menyiapet juara pertama Made and Language Competition 2021 Wah terasaan Bunda seperti apa ya sekarang kira-kira Saya sangat bangga Terharu juga dengan Sampai bisa di titik ini Merupakan awal Juna untuk bisa lebih baik ke depannya Apakah pada saat berkompetisi Bunda sudah menepak Wah ini anandat pasti bakal menang ini Kalau dari awal mungkin memang skornya lebih tinggi Jadi saya merasa optimis dia bisa memenangkan kompetisi ini Sekarang saya juga mau tahu persiapan dari kak Juna yang dilakukan di rumah Persiapannya seperti apa Bunda sebelumnya di kompetisi Waktu awal dulu itu kita membuat print out tentang apakan permainannya Yang kita akan gunakan untuk berlatih Kita berlatih itu ya mungkin aja Jadi cuma sekali itu dua kali gitu Kemudian Juna ini kan suka main tempat-tempatan ya Ustazah ya Jadi saya membuat games kecil Tempat-tempatan menang dihitung tentang pengurangan maupun penjumlah Seperti itu Dan tidak lupa setiap berlatih atau berhitung Saya berusaha untuk mengarahkan dia untuk tetap fokus Agar dia bisa melakukan perhitungan itu dengan baik Seperti yang kita tahu Bunda di umur kakak ini sekarang ini Pasti sangat aktif berlari dan bermain Bunda Nah bagaimana cara dan upaya yang dilakukan Bunda Agar kakak ini tetap bisa fokus belajar Saya berusaha membuat apapun yang kita lakukan Itu nyaman buat dia Jadi enggak ada kayak petanan atau apa Makanya kita berlatih berhitungnya itu dengan fun Dengan bermain games Kecil-kecilan bikin games gitu Dan satu lagi Ustazah Kalau misalnya dia mencapai satu target itu Kita kasih reward gitu Ya untuk kasih dia motivasi untuk lebih baik ke depannya Seperti itu Luar biasa Bisa teman-teman Bundanya juga sangat men-support Ayah Bundanya Setelah kakak berhasil memenangkan satu game sih ya Bunda Atau juara Iya apa target tertentu lah Iya kakak akan mendapatkan reward Luar biasa ya Bunda Yang terakhir Bunda Saya ingin bertanya sama Bunda Tips parenting ala Bunda Seperti apa? Parenting Saya tidak pernah memaksakan Misalnya anaknya jemur Sudah kita tinggal Kalau misalnya moodnya bagus Baru kita lakukan lagi Jadi itu tidak ada penekanan atau apa Yang penting anaknya enjoy aja gitu Menjalani Belajar atau apa Luar biasa Yang terpenting adalah Sebahagiaan kakak yang mendapatkan Enjoy dan juga nyaman dalam belajar Tanpa pemaksaan Luar biasa Selanjutnya Elsa Agak juga ingin berbincang langsung Dengan Sang jore kita kali ini Kakak Juna Good morning kak Arjuna Good morning Ustazah Thank you for coming here You're welcome Actually what is your complete name? Arjuna Zavran Kurniawan How do I call you kak? Juna Okay kak Juna Kak Juna How do you feel After you know that You are the first winner of this competition I am very happy I am feel so happy And very happy When I get the trophy And number one winner MLC Or math and language competition Wow that's amazing Kak Sada want to know Your process When you are practicing In the home I am I am in home I practice Two Two times in the week Or one times in Saturday And one Monday Sunday Or Sunday Or Saturday Oh that's amazing I said congratulations Once again kak For your Thank you Ustazah Is there any Something that you want to tell To your parents? Yes Tell to My mother And my father Yeah What do you want to say To them? Thank you My father And my mother And You're welcome And for your Ustazah Thank you Ustazah Look at the camera So Ustazah No Thank you Ustazah Kesan Bunda Dengan terselenggaranya Kompetisi Semacam Math and Language Competition Ini seperti apa Bunda? Bagi saya Ini pertama kali Ustazah Juna mengikuti Kompetisi Soalnya sebelumnya Belum pernah Nah saya Sangat Senang sekali Karena ini Satu Hana Yang bisa Menyalurkan Bakat Dari Murid-murid disini Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada pihak sekolah Kepada Ustazah Dan teman-teman Sekelas Mena Afazari Klas Dan juga Mama-mama Afazari Yang memberikan support Kepada Kami Nggak sampai Di TV ini Luar biasa Kemudian Harapan Bunda Kedepannya Untuk Kakak Juna Harapannya Juna Bisa lebih baik Dan tidak berpuas diri Dan lebih belajar Dan belajar lagi Untuk menjadi Lebih baik Dan lebih baik Dan lebih Terima kasih banyak Sekali lagi Atas waktunya Dan Perbincangan Yang begitu Luar biasa Tapi Jangan sedih Ustazah Masih punya Beberapa Bintang tamu Yang luar biasa Juga Thank you For watching And don't forget To Like Comment And subscribe See you in the next podcast Wasallam Wasallam